Intro Ungkap kasus pencurian dan pemansuhan dokumen kendaraan motor ini bermula dari laporan sejumlah korban yang kehilangan motor di wilayah Mojokerto. Setelah dilakukan penelitikan dan pengejaran, polisi akhirnya berhasil menangkap ketiga tersangka di Pasuruan. Para pelaku adalah Syafak Rumiaharis, 37 tahun, warga kerajaan Rembang, Pasuruan. Yone, 52 tahun, warga dusun Ngawen Pare, Rejo, Pulwodari, Kabupaten Pasuruan. Dan kotip, 50 tahun, warga dusun kerajaan Desa Pajaran, Kecamatan Rembang, Pasuruan. Kabupaten Rumah, Spolder, Jatim, Kombes, Poltono, Wipel, Wisnu, Andiko menyebut modus pencurian motor ini dilakukan tersangka dengan cara mengincar motor orang yang terparkir di teras rumah kos. Pelaku mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak dengan kunci letter T. Setelah berhasil, pelaku kemudian membawa mak kabur motor dan mengganti nomor mesin sekaligus nomor rangkanya dengan nomor palsu. Selain untuk menghilangkan jejak dan mengelabi petugas, perubahan dokumen kendaraan ini juga agar motor hasil jualan ini laku dijual di pasaran dengan harga tinggi. Ilmu merubah ini didapat berlaku dari media sosial Youtube dan Facebook. Dalam hal ini penyidik telah berhasil mengamankan tiga tersangka yang ada di belakang kita. Tiga tersangka pertama inisial SKH, kemudian tersangka kedua Y, dan tersangka ketiga C. Ketiga tersangka ini tentu memiliki peran masing-masing yang berbeda. Yang pertama ada yang bagian joki ataupun yang membawa kendaraan pada saat melakukan penculin dan pemberatan, atau yang kita kenal dengan curanmor, mengambil kendaraan roda dua milik orang lain tentunya. Dan satu lagi yang melakukan eksekusi atau yang melakukan tindakan, yaitu melakukan pengerusakan dan kemudian membawa kendaraan yang dimaksud roda dua. Kemudian ada yang bagian menerima atau menadah, dan kemudian komplotan ini yang paling unik untuk saat ini adalah para pemetik atau pelaku penculin dan pemberatan ini menerima order berdasarkan jenis kendaraan. Jenis kendaraan roda dua. Jenisnya, mengapa ada jenis? Karena yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk melakukan kamuflase ataupun perubahan juga. Lakukan perubahan yaitu terkait dengan nomor rangka dengan nomor mesin. Barang yang sudah atau kendaraan yang sudah dilakukan pencurian dirubah sesuai dengan surat yang dimiliki. Di tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti kunci T, buku SNK, BPKB, serta tuas besi ukir, satu set lantangan besi bergambar huruf dan angka, dan puluhan motor hasil curian. Akibat perbuatannya, polisi tersangka dikenakan pasal 363-263-JO266-JO480, KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Ferry Saputra, Surabaya TV Terima kasih telah menonton!